Halo guys kembali lagi di Devina Story Ngomongin soal sekte sepertinya kurang afdol kalau gak membahas tentang ritual sekte Di balik aliran sekte yang sesat ternyata ada juga sekte dengan ritual yang sangat mengerikan Ada sekte dengan ritual penyalipan sungguhan di Filipina Para partisipan akan mempraktekan siksaan yang dialami oleh Yesus Kristus Untuk melengkapi upacara beberapa umat rela membiarkan diri mereka dipaku di kayu salib Mereka akan disiksa sedemikian rupa Mulai dari dicambuk badannya, lambungnya ditusuk hingga akhirnya disalib dan meninggal Di balik praktek ini ada sumpah pribadi atau penata Kadang-kadang ritual dilakukan dalam bentuk pertukaran doa untuk kesehatan atau keuangan Serem banget sih gila Lafean Satanisme berdiri pada tahun 1966 Inilah awal mula terbentuknya gereja setan atau satanisme Para pengikutnya diajarkan untuk menganggap dirinya sebagai Tuhan Yang bisa melakukan apapun dan bisa mempentingkan diri sendiri Ajaran ini juga mengutamakan ideologi materialisme dan individualisme Lafean Satanisme merupakan salah satu percabangan agama dan aliran filosofi yang didasari dari ketertarikan dengan iblis Yang diprakarsai oleh Anton Zedor Lafei Bahkan Lafei juga membuat kitab iblis atau The Satanic Bible untuk sektenya Anton Lafei mempercayai bahwa dasar dari ajarannya bertujuan untuk membuka pintu kebebasan kepada umatnya dan kenikmatan duniawi Satanis juga muncul dalam banyak hal yaitu dalam film dan musik Lambang satanisme yakni Bapomet Pada waktu itu Bapomet menjadi lambang bagi orang yang memuja setan Para sejarah menyusuli asal-muasal sosok kepala kambing ini dan menemukan pertanda sebagai lambang satanis Lambang satanis secara khusus kedua yakni pentagram Ialah bintang bersegi lima di dalam lingkaran Dan ternyata gereja setan ini di Indonesia juga banyak namun tidak terlalu terekspos Dan ada satu lagi nih yang gak kalah mengerikan dari sekte-sekte lain Yaitu sekte Ku Klux Klan atau KKK Sembari mengenakan baju seragam kebanggaan yaitu jubah, masker, dan topi kerucut berwarna putih The Klux ini menganggap jika kulit putih itu ras yang paling atas Dan banyak banget guys teror yang mereka lakukan Termasuk membakar rumah warga, membakar salib, dan tidak tanggung-tanggung Mereka akan membunuh ras berkulit hitam termasuk Asia Bahkan guys pada tahun 1868 sekte ini melakukan mutilasi secara massal Pengikutnya itu sampai 6 juta orang Wah marah gila banget sih Penganut katolik dan para imigren pun juga harus dibasmi Penganut katolik dan para imigren pun juga harus dibasmi